Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 transfer saya kok saya siapkan untuk bukti-bukti transfer untuk di persidangan nanti oke baik, kemarin kita wawancara Catherine, ada beberapa cuplikannya yang kita wawancara pada saat mereka menikah memang mereka membuat perjanjian peranikah waktu ditanya apakah perjanjian peranikah ini setelah kejadian ini setelah perpisahan ini, perjanjian peranikah itu betul-betul sudah bisa melindungi hak kedua belah pihak dan benarkah bahwa Ida Mas ini orangnya temperamen, jadi kalau berantem itu kemudian lebih emosional, jadi susah dibangun komunikasi untuk bisa menyelesaikan masalah apapun diantara mereka berdua, kita lihat nih cuplikan wawancara Catherine kemarin kita sudah bersama dengan Mas Sayu yang baru ulang tahun ya, minggu lalu ya minggu lalu ya minggu lalu lah, 5 hari yang lalu sampai apal gitu ya nah kita lihat dulu sebelum kita ngobrol, ini adalah cuplikan akting Mas Sayu di sinetron Ikatan Cinta yang sudah berjalan berapa tuh? 3 tahun ya Mas Sayu ada 6 bulan disini, kita lihat yang berikut nih IG storynya Mas Sayu 6 bulan udah seperti keluarga gitu, ini gimana suasananya kemarin pas tahunnya bungkus itu udah hari itu atau sebelum-sebelumnya udah tau? sehari sebelum, aku ulang tahun sejujurnya jadi tadi kita mau makan-makan di lokasi jadi kayak yang suasana tuh udah gak enak gak enak, maksudnya ya aku juga apa ya, baru 6 bulan aja aku juga ngerasain gitu apalagi mereka yang udah bertahun-tahun selama 3 tahun lebih gitu kan kayak apa, dan pas perpisahan kemarin itu yang aku lihat adalah itu perpisahan yang terheboh terheboh terheboh, karena pemain-pemain yang udah gak diikatan cinta itu semua dateng dateng lagi, ada siapa? Arya Salok dateng gak? enggak, Arya gak dateng si Amanda Manopo juga gak ada? Amanda kan lagi reading oh lagi reading jadi siapa yang dateng yang sudah keluar? yang dateng itu Dijet terus udah gitu Masurya terus Larasati Nubroho terus siapa lagi jadi yang udah gak tuh dateng? dateng jadi kamu sehari seluruh ulang tahun kamu jadi terakhir syuting di tanggal 18 itu? atau? enggak, terakhir syuting itu hari Senin kemarin? hari Senin kemarin? hari Senin kemarin? jadi abis dikasih kabar masih ada beberapa hari lagi tuh syuting gitu ya? iya dan udah bener-bener lepas sebenernya udah mendengarnya sih udah beberapa hari sebelumnya ya gitu cuma ya angin-angin udah nih di dropnya gitu ya? enggak udah udah dengernya ya gitu cuma ternyata di tanggal 18 itu ketok palu dan semuanya udah langsung disounding gitu terus gimana reaksinya ketika disounding? lemes sih lemes semua kru pemain itu juga pada pada apa ya pada ya girohnya udah langsung pada ngedown lah gitu jadi tadi yang mau bikin makan-makan kayak ah udahlah ya suasananya lagi gak enak gitu kan ya gitu jadi jadi ditunda nih makan-makannya? iya mungkin gitu tapi kita udah janjian juga sih sama anak-anak IC gitu kan ntar kita ketemu lagi mah kita janjian kayak kita mau pergi bareng mau healing bareng ini kan kamu udah 6 bulan ya 6 bulan gak ya kamu bilang juga itu aja udah ngerasanya deket banget tiap hari gak syuting? kamu bilang tapi hari minggu wajib libur iya hari minggu itu kita semua selalu libur tapi abis itu ya kita tiap hari tiap hari kita lihat nih cuplikan ya seperti apa bulan video perpisahan dan para pemain senantuman ikatan cinta berikutnya lewatkan berlalu adakan tiada bertemu akan berpisah awalkan berhari terbitkan tenggelam pasal akan suruh bertemu ini kan kamu udah sering main sinetron ya beda nih suasana perpisahan ini dibandingin sinetron-sinetron sebelumnya sebenernya sih sama ya cuma mungkin karena karena aku ngeliat dari vibes para pemain juga gitu dan ini kan ikatan cinta itu salah satu sinetron yang fenomenal ya gitu fenomenal dan kemudian syutingnya juga melewati masa-masa pandemi juga gitu iya yang saya luar biasa lah gitu jadi kekeluargaannya juga terasa banget disitu gitu mereka juga semuanya welcome dengan dengan pemain-pain baru yang hadir gitu jadi kita kayak yang sesuatu syutingnya enak lah gitu ya enak nah dulu pas ditawarin nih karena kamu udah masuk di tengah-tengah tuh ya kan berarti ya gimana waktu itu ceritanya sampe kamu ditawarin terus ee sebenernya kan awalnya itu aku gak mau balik ke antagonis sebenernya gitu karena waktu itu aku ngerasa aku udah cukup 4 tahun di antagonis gitu aku mau balik ke prota dan akhirnya aku balik ke prota tiba-tiba ditawarin lagi terus ee aku bilang ee oke tapi jangan kalo misalkan mau dibikin mau dibalikin ke antagonis tapi jangan cuma selawat kasih karakter yang kuat wusss mantap hahaha akhirnya ngobrol 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 terus akhirnya oke dia bilang gitu yaudah akhirnya tapi enak tuh masuk disitu kan kamu masuk udah di tengah-tengah welcome ya kalo bilang tadi ee alhamdulillah sih karena udah banyak yang aku kenal ya kayak misalkan aku ada Cikawa Ode terus ada Evan Sanders terus ee ada siapa? Orio gitu kalo yang lain-lain baru gitu kan kalo Aryani kan masuk ee setelah aku gitu kan Arya siapa? Aryani Fitrian oh Aryani nah sebelumnya kan aku sama Aryani juga kita dalam satu project yang sama gitu tahun lalu ini kan juga rame ini kan sinetron yang cukup fenomenal gitu ya karena cerita yang baik di dalam sinetron maupun di luar sinetronnya iya kamu baca gak nih komentar netizen ketika akhirnya ada pengumuman bahwa sinetron itu bungkus saya baca komentarnya ini sinetron dari mulai gua rumah tangga sampai jadi hahaha selesai hahaha astaga ini rumah tangga nya berapa tahun usianya yang berikut sinetron ini menyatukan Glenca dan suami tapi memisahkan putri Ana dan suami gitu ya gitu no comment hahaha yang berikutnya manda gak dateng ya tadi udah dibilang ya lagi reading yang berikutnya ada lagi komentar yaudah hahaha beberapa kak kalian baca-baca gitu gak sih hmm jujur enggak karena gini pas begitu aku masuk aku baru segaris keras itu loh fans fanatiknya ije gitu jadi wah abis apalagi aku antagonis gitu kan jadi wah itu diserangnya abis-abisan jadi kadang-kadang karena mereka udah segitu fanatiknya mereka tuh gak bisa membedakan antara real sama sinetron acting gitu jadi akhirnya aku cuma untungnya mentalnya kuat gitu kan ini ketawa-ketawa aja gitu pemain lama nih ya gitu ya hahaha jadi kamu tuh sebelum-sebelumnya di sinetron sebelumnya waktu kamu pernah antagonis gak pernah mendapatkan reaksi seperti di sinetron separah ini kalo pasti rame antagonis pasti dia dapet hatapan yang keceng gitu kalo ini bener-bener parah sampai kehidupan nyata kayak gimana tuh maksudnya sampai kehidupan nyata gue sumpah astaga iya kayak gitu gitu sampai kayak aku cuma gini astagfirullahaladzim gitu itu ke kamu belum ke istrinya hahaha gak even sampai ke produser-produsernya pun sama astaga serius sama iya segitu garis kerasnya maksudnya produsernya itu diprotes karena apa biasanya bukan sama-sama di di kayak misalnya di apa di protes jalan cerita gitu iya jalan cerita ini ini gimana sih ini iya gitu lah gitu pokoknya jadi kalo jalan cerita tidak memuaskan mereka itu kena iya iya tapi kalo misalkan kalo dari aku pribadi kalo misalkan oh lo kesel sama gue, berarti gue berhasil itu aja, kita ambil positifnya aja tapi pada saat perpisahan itu ada gak sih misalnya kayak fans-fans yang ada di sekitar lokasi ada, ada yang sering dateng juga ada dan mereka juga gak yang gimana-gimana mereka bukan yang suka komen julid aku gak tau kalau itu mungkin ada yang komen julid cuma at the end udah terakhir-terakhir itu aku udah jarang di komenin Kamu udah jangan komenin, makanya di drop sinetron Maksudnya orang ini kan, ceritanya tadi itu mungkin perlu pembaruan cerita baru Mungkin udah terlalu lama juga, jadi agak bingung mungkin Kita berlanjut ke dunia nyatanya Mas Ayu lah Dia langsung gini, aduh mendingan ngomongin sinetron Kamu cerita soal pasangan baru, udah ada, cuma gak mau di publis Karena ada beberapa trauma, bukan cuma trauma pernikahan, tapi trauma ketika di publis itu tadi ya Kemudian ya banyak mendapatkan surotan, ketika terjadi apa-apa dikejar-kejar wartawan gitu Coba kita lihat cuplikan, mau wawancaranya Dia langsung gini, aku jauh-jauh, aku dicudih juga Kamu sempat kemarin, posti kamu lagi nonton konser cosplay ya Ada cowok nih, apakah dia? Iya ya Iya Eh tapi akhirnya dia mau di foto, di posti gini Ini udah berarti dia udah Enggak, kalau sekarang kalian lebih minta kayaknya sekarang Oh gitu Jadi kadang-kadang slip-slipin dikit lah Oh slip-slipin dia gak keberatan ya Enggak akunya gitu, kegianya udah pengen minta di posting gitu kan Kalau akunya kan emang sebenarnya dari awal ya gimana ya namanya trauma gitu Kita kan gak pernah kalian datang ke sini juga gitu Maksudnya kayak bukan aku tidak menghargai, bukan aku tidak menganggap, tapi aku takut akan terjadi sesuatu yang bikin aku trauma lagi gitu Jadi aku gak mau kayak kehidupan pribadi aku kayak diusik-usik gitu Bukan semata-mata karena aku pengen kelihatan, oh Mas Ayu masih sendiri nih gitu Bukan, bukan masalah itu gitu Iya Iya, dia ingin menjaga hubungan ini baik-baik gitu ya kan Jadi pelan-pelan gitu Gak pengen ada banyak orang yang ikut campur juga Takutnya Sekarang aja ya lumayan banyak juga yang Yang ikut campur Oh gitu Gara-gara ke publis atau Oh enggak Enggak Iya Yang namanya juga menyatukan dua keluarga Iya Kan pasti akan ribet ya Nah ini kan kemarin juga berbeda umroh nih Dia juga umroh barengan lah ya walaupun kamu jatuh sakit waktu itu disananya Iya Nah apakah setelah umroh itu juga kemarin semakin mantap juga nih hubungan kalian Di saat-saat ini Sebenernya waktu pas umroh itu kan kita memang gak ada rencana Kalau aku kan memang dari Desember tahun lalu itu Ya kita kan namanya umroh itu kan tiba-tiba panggilan ya gitu Duh bener banget nih Desember kayaknya enak ya gitu Cuma aku mikirnya ntar dulu deh kerja dulu Duh kayak ulang tahun disana enak ya gitu Ntar dulu deh kerja dulu gitu Nah kebetulan di Januari juga Sebenernya tahun aku yang dulu selesai juga Hmm bungkus gitu Jadi bener-bener 4 hari atau seminggu setelah itu aku langsung travel travel Dan which is itu aku tadinya di bulan Rajab juga Dangkat Sampai Akhirnya aku mundurin di bulan Syaban gitu Nah itu pun sebenernya udah full Cuma aku travel travel aku begging please saya mau banget dangkat Dan akhirnya bisa gitu Nah kalau dia kan memang tadinya memang tidak ada rencana Cuma karena Oh Nemenin ibunya Ya mamanya mau berangkat sama tante-tantenya Jadi ya karena dia anak laki-laki satu-satunya jadi dia harus nemenin ibunya Ketemu juga tapi sempat disana Sempat ketemu Sehari Ya gitu pertanyaan selanjutnya itu belum dijawab Apakah sudah umrah itu hubungannya sudah semakin delas dan yakin gitu Kita masih Berproses ya Berproses lah Masih banyak Karena kita juga baru Almost Iya Almost Baru satu tahun ya Kok baru satu tahun Tapi kenalnya udah agak lama ya Kenalnya sih dari 2020 Cuma Buat aku kan yang Dan kita yang sama-sama yang pernah Pernah gagal dalam rumah tangga Itu Takes time gitu Banyak hal yang harus kita Sesuaikan Gitu Apalagi Gila tadi Tentang Aduh Kita makin bikin kayak trauma Gitu kan ya Gitu kayak Langsung kayak flashback Flashback kayak gitu Gitu Oh iya Flashback apa? Gak langsung flashback Bisa kayak Trauma kegagalan dalam rumah tangga gitu Jadi mungkin Aku nya mungkin yang lebih trauma Gitu Takut ini takut Takut Ini gak ya Ini gak ya Gitu Jadi kalau sekarang ya Kita menyatukan Gimana caranya Menyatukan visi dan misi Gimana bisa berkomunikasi dengan baik Itu dulu ya Iya sih Kalau misalkan kita gak bisa berkomunikasi dengan baik Gak bisa satu pemikiran Ya what for? Iya betul Gitu Jadi daripada mikir nikah atau enggak Ya jalanin dulu Jalanin dulu Ketemu klik atau enggak komunikasinya Gitu gitu ya Dan aku bukan terkenal orang yang mau Wasting my time again gitu Maksudnya? Gitu Karena aku kan Aku pernah pacaran cukup lama gitu Dulu aku pernah pacaran cukup lama Dan ya aku menganggap itu wasting my time gitu Karena pada akhirnya Ya itu ternyata gak klop Karena Belum terlalu mengenal dengan benar-benar Mau dibantuin gak? Mungkin aku begitu Bikin pertanyaan gitu ya Supaya bisa saling mengenal Gitu Nanti bekalin Q&A Baik Yang berikut kita Ke bintang tangan kita Santi ada Sita Marino Ya kita lihat dulu profilnya Berikut ini Kita sekarang sudah bersama dengan Sita Marino Hai apa kabar Ini kalau kita mau Manggil Sita Marino Sibuk banyak banget Film series dan apa Segala yang lain kamu bintangin ya Alhamdulillah Sudah hadir disini Ini kita mau tunjukin satu foto dulu deh Gini ya Foto Almarhum Papa ya Di Januari tahun lalu Iya Betul ya Pasti masih sedih Masih berat juga Kalau kamu cerita Pada saat Beberapa hari Sesudah Papa meninggal Kan kamu juga ada Premier film Itu Berat Dia pastinya Oh itu berat Malah itu Papa meninggal 6 Januari Terus di Kremasi besoknya Terus Sorenya aku langsung berangkat Ke Jakarta Buat premier film Itu sedih banget sih sebenernya Cuman Ya Aku juga Diharuskan buat dateng Kan jadi Mau gak mau Suka gak suka harus dateng Jadi proses kamu berdukanya Proses kamu bersedihnya kapan Itu Sudah sempat Sebenernya sih Mama juga udah bilang sih Kayak Papa udah Kayak udah kritis Udah koma juga Terus Itu sedihnya di bagian Pas Mama telepon Meniklasin Papanya Padahal Papa itu lagi koma kan Tapi anak-anaknya juga Kayak yaudah Daripada Papa kesakitan terus Yaudah gak apa-apa Intinya Papa udah gak Ngerasa sakit lagi sih Pada saat itu kamu Langsung berangkat Langsung berangkat Aku langsung berangkat Ke Bali Ke Bali Ke Bali Aku berangkat ke Bali Sama kakak itu Siang Papa meninggalnya malam Jadi sempat lah Kamu Sempat Apa gitu Apa waktu itu Kamu sempat ngomong apa Walaupun mungkin Ya Papa udah Aku datang pas Papa koma sih Jadi Aku cuman Bisikin Papa Itu kayak Papa gak usah khawatir Yang jaga Mama tuh ada Soalnya yang Papa takutin tuh Kalau gak ada yang jagain istrinya Itu yang bikin Papa takut Jadi makanya Kita bisik-bisik Semua buat Bilang ke Papa Kalau ada yang jagain Mama disini Jadi pengaturan kalian gimana nih Bertiga akan ya Bertiga Untuk jagain Mama Sebenarnya berikut ini kita bahas Dan kemana-mana Tetapi runtuh Terima kasih